Halo guys selamat datang di channel saya kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial ringan cara nyedot bensin atau nguras bensin dari tangki motor guys alatnya seperti ini sederhana saja kita butuhkan pentil ban dan botol aqua nih guys pentil ban kita panasin pakai korek kemudian kita tusukkan ke pantat botolnya guys disini pantat ya Aduh panas sorry sorry saya pakai tang dulu saya bakar ulang karena pakai tang akan aman panasnya guys seperti ini sebentar tunggu ke kemerahan dikit ya kita tusukkan lagi kita ulang geser nah bolong dikitnya udah ya ah lumayan tapi kurang gede nih karena kurang panas kita besarin pakai gunting aja ya guys Nah kita besarin pakai gunting biar muat Oke coba kita tes lagi sebelumnya pentilnya saya celup air dulu biar dingin ini masih panas oke ya susah masuk pas banget ya sini masuk masuk lep 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 oke langkah selanjutnya begini guys kita siapkan ban ban kita potong dulu ya guys kita potong kemudian kita bikin dua bagian guys Hai dua bagian begini satu dua dua bagian ini kita rapikan pinggirnya biar sedikit rapi ya guys hai 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 Oke cukup kemudian kita bikin bolong tengahnya Hai teh bikin lubang di tengahnya Hai krek gampang sekali satu lagi ini seperti ini guys satu lagi kita bolongin Oh iya sih kemudian kita masukkan ke pentil tapi bautnya kita buka dulu guys Oh iya bautnya kita lepas seperti ini kemudian ban yang udah kutak gunting tepulung kita masukkan nah siapkan lidi lidi gunanya untuk apa untuk mancing pentil supaya gampang masuknya nah cemplung plung Oke pelan-pelan kita tarik kita tarik krek 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 pasin lubangnya dulu udah pas sem-tem tarik pelan-pelan nah sudah 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 oke sudah masuk lidinya kita lepas selanjutnya kita pasang lagi untuk silnya ini dari karet ban tadi ya karet ban dalam selanjutnya kita siapkan bautnya guys kita baut di sini nah kita baut war 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 tenggorokan kering nih oke kita kencangkan belum kencang nih takut bocor pakai kunci pas saja berapa putaran kencang lho Oh iya sekali lagi sip nah selanjutnya kita siapkan selang guys selang tak tutup dulu kita cari selangnya mana selangnya ini dia ujungnya kita masukkan ke tangki yuk kita buka tangki yuk kita buka tangki yuk kita buka tangki nya dan kita masukkan selangnya masukkan masukkan ya oke lalu botolnya kita pencet guys ini dia pencet lepaskan bensin mengalir tuh dia bensin mengalir pencet lagi pencet lagi sampai penuh sesuai kebutuhan guys sampai penuh sesuai kebutuhan nah ini dia untuk ngisi segini paling satu menit penuh kan cuma 600 ml 600 ml penuh botol ini ya ya oke kalau pingin langsung ditiris siapkan wadah saja di bagian bawahnya jadi tutup botolnya kita copot guys sekali pencet dan posisi selang keluarnya lebih rendah di sini nih akan ngalir terus nah dibawah sini tutup botolnya kita lepas kita tadain pakai wadah yang lebih besar maka bensinnya akan ngalir terus seperti itu guys sampai ujungnya dicabut baru akan berhenti ya ini udah penuh segini oke saya rasa cukup seperti ini guys perhatikan ya ini dia hasilnya lumayan lumayan murah meriah oke guys tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua mantap kalau ini putus apa enggak putus apa enggak misalkan ini kabelnya pendek ya sengaja biar gampang memberikan reviewnya ini saya pegang sini kemudian ini ya ujungnya saya pegang kemudian sininya saya colok saya cari yang mana nah ini berarti terhubung guys yang nggak saya pegang nggak terhubung nggak nyala ini artinya kabel normal ini nggak saya pegang mati ya tapi kalau saya pegang ya nyala tuh lebih detailnya lagi seperti ini guys contohnya ini dia saya pegang begini saya sentuhkan ke kabel ini nggak nyala ya tapi kalau ujungnya saya pegang dan saya tes test itu nyala guys ini nyala ya tuh jadi bisa ngetes kabel ini putus apa enggak keren sekali tes pennya murah meriah canggih saya beli di online online saya tidak sedang jualan ya guys saya hanya mereview saja ini tes pen super canggih sekali guys tes pen super canggih ini perhatikan kita tes pegang begini juga nyala kalau kabelnya jauh gimana cara ngetesnya kalau kabelnya jauh gampang sekali cara ngetesnya guys salah satu ujung kabelnya kita sambungkan ke arde atau ground kemudian yang yang di dekat kita itu kita tempel ini klik nah itu kalau nyala berarti kabelnya tersambung seperti itu guys ini kan enggak ada enggak ada enggak ada sambungan ya kabel putus ini ya tapi enggak nyala kita tes enggak nyala sama sekali enggak nyala kalau kabelnya panjang misalkan panjang banget harus sebentar ya sebentar saya tes contoh misalkan ini kabel roll ujungnya ini ada di ruang sebelah atau di gedung sebelah kemudian ini ada di sini di hadapan kita cara ngetesnya gimana guys gampang sekali ini enggak ada listriknya ya kita ngetes atau buat enggak cuma untuk ngetes kabel listrik kabel data untuk telepon atau data komputer juga bisa guys ini ujungnya ini akan saya kalau saya tes langsung enggak nyala ini perhatikan enggak nyala ya enggak nyala ya tuh minyak kedip itu kejut saja nah ini akan saya hubungkan ke arde arde atau pentanahan atau ground coba kita tes oke kemudian ini saya colok salah satu salah satu nyalakan dua-duanya nyala ini sekarang cuma sini pasti enggak nyala karena enggak saya tempelkan ke arde atau ground sini masih nyala kalau saya lepas mati yang sini nyala itu itu artinya kabel bagus ya guys seperti itu mudah-mudahan bermanfaat tutorial ringan ini mantap terima kasih terima kasih